subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian ya terima kasih halo assalamualaikum semuanya hari ini saya mau bikin es lagi kali ini giliran es kowood melon ya langkah pertama tuang air panas ke dalam mangkuk yang berisi biji selasih nah ini tuh yang jadi ciri khas banget dari es kowood kemudian serut melon memanjang ini juga ciri khas banget di es kowood ya kemudian potong kecil-kecil pudingnya atau bisa juga diganti pakai nata di kowood ya tapi kalau pakai puding ini bisa lebih hemat dan rasanya gak kalah enak ini pakai puding yang rasa kelapa ya selanjutnya tuang sirup hijau ke dalam wadah lalu masukkan air sambil diaduk bisa juga ditambah dengan gula cair supaya manisnya lebih mantap lagi setelah itu masukkan bahan-bahan tadi ke dalam plastik ukurannya sesuai selera aja ya kemudian masukkan air sirup yang tadi lalu kita karetin dan pastikan plastiknya ngembung supaya terlihat menarik nah ini tuh penting banget supaya tampilannya lebih menarik ya ini bisa juga buat ide jualan selamat menikmati terakhir masukkan ke dalam kulkas supaya dingin kalau untuk jualan bisa langsung pakai es batu ya oke sekian dulu untuk video kali ini dan nantikan video-video saat selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati